Intro Pasca dipersunting Basuki Chahaja Purnama alias Ahok, kehidupan puput Nastiti Devi kini menjadi sorotan. Apalagi pernikahan puput Nastiti Devi dengan Ahok sempat ditutup-tutupi sebelumnya. Beredar kabar bahwa Ahok resmi menikahi puput Nastiti Devi setelah dirinya bebas dari Mako Blimok pada awal tahun 2019 lalu. Pernikahan Ahok dan puput ini bahkan sempat diterpabadai yang cukup besar. Hal itu tak lain adalah restu dari anak-anak Ahok dari pernikahannya dengan Veronica Tan. Seperti diketahui putri Ahok, sempat menentang pernikahan sang ayah dengan mantan Aju dan pribadi ibunya itu. Bahkan hubungan Ahok dengan sang putri sempat tak akur. Namun, seiring berjalannya waktu, Ahok dan sang putri sudah kian akur. Pernikahan mantan gubernur DKI Jakarta dengan puput juga semakin lengkap dengan kehadiran buah hati mereka. Anak laki-laki pertama dari pasangan Ahok dan puput lahir pada tanggal 6 Januari tahun 2020, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Kini Ahok tak lagi menyembunyikan sang istri saat muncul di depan publik. Beberapa waktu lalu, Ahok bahkan menggandeng puput untuk menghadiri sebuah resepsi pernikahan. Momen keduanya yang menghadiri resepsi pun dibagikan oleh akun Instagram penggemar, salah satunya adalah akun adlusi garis bawah Sulianti. Senangnya bisa bertemu dan foto bersama BPK at Basuki BTP, tulis Lucy di kolom caption. Dalam unggahan Lucy, terlihat puput menggandeng mesra tangan Ahok, mantan Aju dan Veronica Tan ini terlihat begitu menawan dalam balutan kebaya kutu baru warna pink. Penampilan puput semakin sempurna dengan rambut yang digerai. Selain itu, puput juga terlihat menenteng pou kecil warna hitam. Kecantikan puput itu bahkan dipuji oleh netizen. Istrinya Ahok cantik ya Lucy. Komentar Edmona Surya di kolom komentar unggahan Lucy. Lucy pun mengakui bahwa puput adalah sosok wanita yang sangat cantik. Penampilan puput kali ini bahkan tak kalah cetar dengan ibu-ibu pejabat yang juga hadir dalam resepsi tersebut. Puput bahkan terlihat masih seperti ABG bukan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!